Intro Sekarang saya sedang berada di Pekon Muara Jaya II Pemerintahan Kabupaten Napong Barat, Kecamatan Kebun Tebu Pekon Muara Jaya II Di Jalan Raya Lintas Bungin, Pekon Muara Jaya II Kegiatan hari ini di Pekon Muara Jaya II Kegiatan Pekon Muara Jaya II Ini adalah halaman depan dari Balai Pekon Muara Jaya II Yang mana nanti kita minta penjelasan dengan perhatian tentang kegiatan hari ini Pekon Muara Jaya II Tahun 2023 Bapak dari pemangku berapa Pak? Saya dari, saya sebagai Ketua LAP Ketua LAP, dengan siapa Pak? Dengan Pak Irwansah Bagaimana hasil dari pada FDPK-nya tadi Pak? Alhamdulillah, di dalam pembahasan tidak ada masalah Karena RKP ini turunannya adalah RPJM RPJM itu untuk masa 6 tahun, nanti dibagi per tahun Untuk tahun 2023 Pak ya? Ya, untuk kegiatan 2023 Terima kasih Pak LAP Ya Nah Ibu, di sini sebagai apa? Iji dulu dong Pak saya Di hadapan kita ada Pak Pratim Muara Jaya II ya Dan juga ada pendamping desa ya? Iya Saya tanya dulu Pak Pratim ya? Iya Pak Pratim, barusan ada kegiatan apa di sini Pak? Hari ini kita mengular RKP RKP ya? Iya Apa RKP itu Pak? Pencana terdapat kekon untuk tahun 2023 2027 ya? Bagaimana Pak hasilnya dari RKP barusan Pak? Alhamdulillah hancar dan mimpi dari semua kalangan baik-baik Jamping, tokoh masyarakat dan mimpi dari semua kalangan baik-baik Dihadiri siapa saja Pak tadi Pak? Tadi Alhamdulillah lembaga pekon penampil desa Mengenai pekon muara jaya 2 ya? Bagaimana Bapak realisasi anggaran dana desa? Apa? Berjalan lancar Bapak teman-teman? Dan Alhamdulillah sampai saat ini Realisasi anggaran dana desa Sekalang mudah mencangkan Dan kami sangat berkualitas Pada BLTDD yang di tahun 2022 ini Dan tentu di pembangunannya Masih belum ada Dan insya Allah rencananya Karena nanti akan serapat RKP Di tahun yang akan datang Tahun 2023 Untuk ada pembangunannya Berapa titik Pak? Ini mau melanjutkan untuk pembangunan kami Yang tahun 2021 Itu mengenai ISG Oh gedung ISG ya? Apa gedung ISG nya belum selesai? Belum beresan? Karena Apa kebijakan pemerintah pusat Dengan BLTDD Akhirnya Kendala Terbukalai sedikit Pak ya? Iya Tapi tetap dilanjutkan Pak ya? Insya Allah sebabnya tetap dilanjutkan Bila sudah tertuang Di dalam peraturan Pembangunan kami Berapa Pak? Penerima KPM nya di Pembangunan kita? Penerima di tahun ini itu 98 KPM Berarti malu DTD 90 98 Semuanya sudah beres Jaksimalisasi Pak ya? Iya Jaksimalisasi Tinggal di tahap terakhir ya Tiga bulan terakhir ya? Iya Jadi Pak Kemarin Pelaksanahan pembangunan BLT Di Balai Pekon? Iya Di Balai Pekon Di Balai Pekon kita ini ya? Iya Oke Berjalan bagus-bagus Pak ya? Alhamdulillah Oke Pak Segertari Terima kasih Itulah tadi penjelasan Dari aparatur Perhatian Dan Sekretaris Pekon Warajaya 2 Terima kasih Atas Dari undangan Ada juga Toko masyarakat Toko pemuda Toko peminta Di Pekon Gita Pak Ada berapa Pemangku Pak? Di Khusus di Warajaya 2 Ini ada 7 pemangku Pak 7 pemangku Bagaimana Tentang Piket Daripada pemangku Pak? Kena berapa Dalam sebulannya Berapa hari Dia kena Alhamdulillah Kita untuk Jadwal piket Kita sesuai dengan Perhubungan berlaku Pak Jadi kita perlakukan Full Day Dari Senin sampai Hari Jumat Sesuai dengan Peraturan daerah yang ada Dari jam 8 pagi Sampai jam 4 sore Kecuali hari Jumat Dari jam 8 Sampai jam 11 Hadir semua ya? Hadir semua Terkecuali yang Izin Pak Mungkin ada Beberapa Ada kerjakan juga Di luar Bisa Bisa dikompensasi Melalui izin Mengenai Anggaran Dana Desa Pak Yang direalisasikan DLT DDS Sudah sampai Tahap berapa Pak? Kita sudah sampai Ke tahap 3 Sampai bulan September ini September Ya Untuk Kuskuntubu Alhamdulillah kita Pertama Yang melakukan Sampai dengan H3 Berarti berjalan Lancar-lancar Sejahtera Alhamdulillah Oke terima kasih Pak Perhatian Muarajaya 2 ya Ya Dengan siapa Pendamping Dari Kepal Kepal Bagaimana Menurut Pendampingan Bapak Pokoknya Ini kan Kerapinnya Baru Kira-kira Bagaimana Tidak terlalu Tulis Untuk Pendamping Datanya Alhamdulillah Terjalan Lancar Sampai Karena Kita Juga Ada Kesamaan Sama-sama Mudah Jadi Banyak Pemikiran Pemikiran Yang Inovatif Sebagai Contoh Baru Berapa Bisa Dikatakan Baru Sombor Jagung Pak Perhatian Ini Sudah Memberikan Dongkrat Kan Sebagai Contoh Dari Misawa KM Ya Dilihatan Bagaimana Kemudian Secara Status Tepon Yang Dulu Itu Adalah Kampung Tepon Maju Sekarang Dibitam Tepon Pandil Ada Meningkat Tampaknya Ya Ada Sistem Pemerintahan Yang Dibitakan Dikerjanya Dan Pembangunan Yang Bait Itu Pembangunan Visi Pembangunan Visi Pemberdayaannya Jadi Baru Pertama Ini Baru Setahu Juga Ada Dapat Pemperankannya Kesan Luar Biasanya Oke Terima kasih Pak Benanting Muarajaya 2 Di depan Saya Ada Pak Sekdes Kepon Muarajaya 2 Dengan Siap Pak Nama Saya Pertama 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 iyor Pertama Un